Oke guys, ini dia game yang pertama, Grand Final ya, dari MPL Philippine, antara fanatic Onyx Philippine, yang bertemu dengan Rorah atau Aurora guys. Buset, Brusco dengan Chow-nya guys. Ya, Rorah hitungannya tim baru ya, player-nya, tapi bukan baru juga. Ada Edward dari Blacklist, Demonkite dari RSG. Jadi, Renejay, ini player-player lama guys. Cobar ya, entah-entah. Valentina untuk edit Eve, ini bagus sih sebenarnya. Sebar, aku titoknya dari ini aja deh. So, Aurora will fall into their alpha that they've been playing a lot, which means that this opens up the possibility of us seeing the heal man options later on. You'll still have to consider the Rafaela as a great pick up for Aurora, and maybe they might even surprise us and go with an Angelo. And, sir, in my draft simulations in my brain, it's very, very likely as well. I feel like the Rafaela is a bit underrated, especially in scenarios where you have a death box, you wanna kind of initialize with your teammates, and the rest of, you want also the follow-up with the alpha, right? So, that's bad, deadly combo, can chase people down very hard. Yeah, gentlemen, one thing to add here, Rafaela and Angelo for Renegade season is actually both undefeated. He's 2-0 for both of those heroes. Undefeated? That's right. For honor, di-band langsung, ya. You know it, he means business. The opponent of those two heroes right now are definitely champions of their own rights, right? So, who knows? But right now, in terms of front line, I feel like Aurora has a pretty good... Apa, di TikTok moga-moga aman juga nih, restreamnya nih, guys. Keninginan apa gimana kok nggak? Biar nyaman aja duduknya. Ini ada bantal ini lagi sih, sebenernya ini mengganggu dia. Nah, kan emang. Besok, kita berangkat, caster-caster berangkat ke Bandung besok, guys. Tapi kan ada Suyo, ini sebenernya Suyo itu kalau dari early game, dia bisa di-build ke arah tebel. Terus nanti middle to late game, jadi dia bisa ngehajar ke arah Yves-nya sih. Itu yang bakal jadi kunci kalau menurut Collius, guys. Oblom ini ya, Riz, ya? Welcome buat yang baru join, ya. Let's go, let's go, kita restream MPL-PH nih. Wan-wan nggak ada, Klaudah nggak ada. Welcome, Rasha Satoru, di membership. Wah, harit, guys. Ini mereka kurang CC AOI, guys, dari Fnatic Onyx PH-nya. Penopnya kurang ini sih, Onyx-nya. Mereka butuh crowd control area-nya yang besar, sih. Dan di sini Poveus bener-bener nggak laku, ya, kalau kita lihat, ya. Cowok ini masih bisa ke XP lane. Terus final M-DL kapan kok? Harusnya hari ini, ya. Nah, ini baru pas. Wah, tapi gila. Arity siapa yang nangkep, guys? Paling cow, guys. Tuyo itu bukan single target. Loh, Alfa versus Tuyo masih enak head-to-head-nya. Fnatic Onyx just has right now. Even the first kill of Tuyo can be enough to, you know, isolate Doming during clashes. Make him go out of his... Wah, gila. Ini Lunox-nya kalau sana dia pakai hero X-Pilen tebal gitu dari Rora. Makanan Lunox banget, sih, nih. Halo juga, Nugrah. Oke, nah ini yang dibutuhin, Ruby. Wah, sumpah, guys. Draft game pertama cukup balance sebenernya, ya. Tapi kalau teamfight kanan kuat banget, sih. Rora kuat banget, guys, untuk teamfight-nya, guys. Ntar, guys. Aku undang editor aku dulu, guys. Dia nggak bisa ngedit thumbnail itu yang di YouTube. Kasian. Kita nggak bisa ngedit. Kita udah berikan kekepapan hari ke-3. Kita udah berikan kekepapan hari ke-3. Mungkin sampai ke-1. Ini adalah kawan-kawan uniknya. Renegy belum bermain Ruby di semua scene. Oke, ya. Bentar ya, guys ya. Bentar, bentar. Ijinkan aku... Ini bentar aja. Aku dari Tungu, berarti ini remove. Terus invite. Base. Garis, udah aku invite, ya, Aris, ya. Thank you, Aris, ya. Nanti dicek di email, Aris. Kalau teamfight, apa sih, Aurora, guys. Cuman aku nggak tahu, guys. Itu masalahnya lunox di late game juga nggak ada obat. Siapa mau lawan itu? Itu pake device apa, kok? Apanya? Handphone-nya. Kenapa Suya jarang dipake di Indo? Karena belum boleh dipake. Nanti play-off baru boleh dipake. Ini pasti 4-3 sih, guys. Kalau tebakan Collius, guys. Nggak mungkin skor-skor tipis ini. Kopi aja, guys, ya. Rambutnya lagi agak berantakan. Biarin. Suya-nya Assassin, Thrill. Ruby-nya main pake ini juga, dia. Fighter. Halo, kok Buri? Kok nggak tahu dari sananya ini? Ini udah 1040p, guys. Duh, dari sananya, guys. Buri-nya, guys. Nek, beco. Dari sananya itu. Lihat aja kamera Collius-nya bening, kan? Gambar yang jelek. Kayaknya bitrate dari MPLPH-nya kecil deh, kayaknya. Tidak. Bravesmite. Bravesmite. On Valentina. Which, again, all throughout the regular season. Y'all know the story. Valentina eat it. Eat it, Valentina. I think this is just him telegraphing that, hey, I'm gonna steal some ults and turn into different heroes that might need me to use the Bravesmite. I can, yeah, I can see that working. This, I don't know, have we actually seen this ever? Like before? Like, is this a new thing? Or are you new to me? I was gonna say it's new to me. But yeah, it makes sense too, because might be enough to extend the fight. Renegade taking quite a few hits here. Gila, Renegade-nya bagus banget sih itu kiting game-nya. Weh, masukin lagi. Oh, 4 guys itu. Gila, backupnya cepet banget, Cok Rora, Cok. Tuker. Hawas, Bruce Kok. Bruce Kok. Dua, tuker dua. Edward. Edward kait sama Bruce Kok. UA-nya aja gak mati itu, Cok. Gila. Agresif ya mereka mainnya ya. Tapi King Kong-nya jadi dapet turtle. Ini jadi rugi di Rora, guys. Getting the job done, taking the turtle for Fnatic Onyx. That's, I'm still not over it. I'm like, wait, why is it you? Oh, it's because he's still at level 3. Still at level 3. And that's, honestly, anytime there's a Valentina, that's always the, uh, I guess it's the way of, like, showing the flex in a way, because usually you get that level 4 early on. Uh-oh, Rora's gonna go ahead and go with the defensive kick. But, oh, no! What the fucker's happening? Gila, agresif, brana, si Bruce Kok. Sek, sek, slam meok, slam meok, kabur, guys. Agresif ya Bruce Kok ya. Halo, Fajar. Lenggak segala, Nabi, game changer sih untuk Fnatic Onyx. Filipin. Masalahnya, Lunox-nya ini harus datangin belakangan, guys. Too many crowd control, dan targeting dari Lunox-nya ini agak sedikit sulit. Ketika memang dia mau targeting, ini bakal banyak yang coba untuk stopping Lunox, sih. Nah, itu yang Kolius ragu di game pertama ini. Fnatic Onyx PH-nya ini bisa nggak, nih? Karena kalau dia nggak megang dari early game, ini bakal berat buat Fnatic Onyx PH. Apalagi kalau mau main teamfight. Bruce Kok-nya harus main banget di sini. Townya harus main pick-off terus, ini. Halo, Marcel. Senang juga bertemu dengan kalian, ya. Ini malang. Kenapa Valentina pakai emblem Bravesmite? Karena itu emblem yang buat tambahin darah. Valentina di sini lebih ke utility, guys. Eksekutor atau yang butuhin kill-nya itu bukan Valentina. Lebih ke Kelra sama si King Kong. Turtle 2 setup-nya, lumayan rapi. Edward-nya manggil, eh, megang. Ini Laura terlalu rapet, co. Itu CC semua, co. Lo mau tabrakin kayak gitu, berat Uga. Dan itu, lihat King Kong-nya udah mirroring aja, udah. Udah tau dia, susah dia, guys. Kalau mau diwarin. Nah, lo knock target, nih. Gila, Renegiannya udah setup duluan. Gak bisa sih kayaknya, masih selamat sih, tuh. Belakangnya ada Superflings, kan? Superflings megang ulti-if, soalnya. Buka? Tuh, kuningnya masih ada. Flickernya Kelra masih ada. Itu gak ke-pick off, guys. Kalau udah kayak gitu, guys. Yo, you ready. Thank you, ready. Loh, dengan adanya Bravesmart, kenapa? Dengan adanya tambahan darah lagi, emang gak boleh, Zay Siroh? Kalau memang dia mau mainnya lebih ke tipikal yang sustainable, utility bisa aja. Gak egois dia itu main team play, tuh. Gila. Dibalikin lagi. Mainnya coba diagresifin sama Aurora-nya, guys. Flickernya kepakai. Ya, ini juara baru. Belum pernah, mereka berdua belum pernah jadi juara di MPLPH. Tempun jadi juara. Wah, tengah jebol, Tartal 3 diambil, dong. Harusnya tengah jebol, sih. Dicepet. Oh, backupnya langsung dateng. Demon Kite-nya hidup, tuh. Ini resiko tinggi, guys. Kalau Onyx-nya mau Tartal, guys. Makanya mereka gak Tartal, guys. Ingat, krat kontrol dari Aurora itu banyak, guys. Itu yang harus diiniin, dipikirkan. Uh, King Kong, boleh. King Kong. Boleh. Boleh. Gila dia nih, lu lihat. Kalian lihat wipe out, cok. Wipe out. Udah Kolius bilang kalau 5, nih, Roraga. Ada obat draft-nya. Itu draft ngawur, tuh, cok. Draft team fight banget ini. Mereka wipe out, cok. Gila itu dia langsung, cok. Lunox pun gak gerak, guys. Kalau sananya memang udah 5 kayak begini. Lihat, tanya Balek, Bal. Lu main Goutland. Lawan lu draft-nya kayak gini, Bal. 5-5-nya draft-nya Rora. Bisa senyum gak lu? Gue sih gak bisa senyum, Bal. Sumpah. Lu masuk, ilang, cok. Pake Lunox gabung. Dengan level MPL-PH, ya. Kedinginan gini kok. Asli siap-siap buat di Bandung. Kita biar gak kedinginan. Beda Goutland tapi cuma 2.000 ya. Ini berarti dari fanatic onic-nya. Mereka masih farming sih ini, guys. Gak beda jauh disini. Walaupun ketekan kayak tadi sampai ke wipe out. Lihat, beda Gout-nya cuma 2.000. Bagus banget. Langsung ditangkep. Oke. Wow, nice banget, cok. Itu bagus banget dari fanatic onic-nya. Tabraknya kayak gitu. Masuknya langsung satu-satu. Itu yang namanya memanfaatkan simponi of skill, ya, guys. Jangan meremehkan tim yang tidak pernah kalah. Kecuali sama Rora di babak regular season, guys. Gila. Satu momen langsung dapet Lord, guys. Oh, ya, sama Omega. Otaknya, otaknya, otaknya masih nyangkut di Bali, guys. Masih nyangkut di liburan. Maaf. Maaf, guys. Maaf, 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 maaf. Otaknya masih nyangkut di liburan di Bali, guys. Hari-hari, guys. Walaupun sulangan kayak ini? Nggak. Langsung, langsung membalik situasinya. Modal satu kayak gitu doang, guys. Modal satu momen, ya. Mahal banget. Nah, ini nih. Kalau dari keadaan defensif, sebenarnya... Bisa nggak si Roranya ini ngebalikin momentum? Sebenarnya, ya, key person-nya sekarang Rene J. Dari ultinya nanti dia bisa nggak untuk ngarik. Untuk dapet momentum. Masalahnya dia harus bener-bener pas. Lunox-nya nggak boleh dikasih free. Kuncinya di situ sih. Lunox dikasih free di menit segini. Ini udah bahaya. Walaupun tak akan takdoan dua kali, ya. Tapi ya, Suyo nggak lebih Suyo. Dua menit segini, damagenya ngeburst banget itu Suyo. Udah kayak menolan dia. Udah kayak menerima. Udah kayak menerima. Tapi, unfortunately, A big part of the damage was lost When UA's real world manipulation was no more. Well, four out of five times, It's the best move. It just so happened that the one out of five, Yui died, Doming wasn't ready to dance, And they got knocked up by the Lord. And that was all for Fnatic Onyx To just take from. You were right, Joseph. It was all UA, It was all Doming. And you take those two out of the equation, Aurora can't step toe-to-toe. At least with Fnatic Onyx, Who is now in control. Up almost 2,000 gold Approaching the 12-minute mark. The next Lord spawning in the lower quarter, About 40 seconds from now, Is enhanced. I'd reckon if Fnatic gets this, They're inside the base. Yeah, they're gonna be knocking around The base turrets for sure. You can kind of see too, You know, getting a glow. Soalnya gue ke ini kan, Bal, ke Bali. Oke, Glowing. Ini juga lumayan pedes sih ini, Si Super Fringe-nya. Ya udah ada Holy, Apa? Holy Crystal lagi, Blood Wings. Yang bakal ngebuatnya untuk maju Ke depan bakal lebih pede. Head up. Ini gak rapi sih wave atas nih, Buat si Onyx. Ini juga seperti itu. Or even the Queller, Like it's gonna do enough poke damage. Towards Aurora. You can see some of the pushing that King Kong's doing. Across the map right now, So the Lord, Up for grabs. Quick tap on the surge, Allow them to rotate faster than you can say, Surge, Into the mid lane, Clear that up, And get in position for the dance. Over the course of the past week, We've evolved from just shuffling, Into straight on dancing. I was gonna say, We're back to the dance, Right? And you don't even need like a hero like, Rafaela or Lolita, Or Estes to make this last. Like teams are just getting better, At controlling Lord's damage output. It's definitely an evolution, I would say. You know, Like it's not the same old Lord dance anymore. It's a new tune. It's a new era. It's a new era. Of MLBB. And these two teams right here, Putting on a showcase, A clinic for MLBB Esports. That's not blink. Wow, disepak sama Bruceco King Kong. King Kong dapet, cok. Tari pala gak sih, Udah kayak gini. Wih, gila keraknya bagus banget itu. Kalo gak Edward bakal maju tuh dia. Buset keraknya bagus banget itu final slasenya. Kalo gak kena art shatter itu. I almost look perfect if you ask me for Bruceco's kick, But Aurora so fast on the punish. And you think Fnatic Onyx can do better to like get back on track and say, you know what? Maybe we have to choose our targets. Maybe you ever... I think harus balik gak sih? Ini bahaya sih. Kalo Aurora gak balik. Mereka juga memang harus stick 5 sih. Kalo gak stick 5, PR ini. Wah, kepisah guys. Ini nih PR nih. Lihat nih ya. Nih ya, pelan-pelan nih. Nih, lihat nih. Udah megang nih. King Kong megang rumput. Panda slice. Domengnya sendirian nih. Domeng, domeng, domeng. Lo liat tuh demeknya tuh. Nah, kepancing tuh timnya domeng tuh. Liker. Udah tuh panah pedes. Udah tuh keren aja. Ya, Kelra bang. Tuker sih sama jungler. Tuman tetep tangan aja. Kelranya, kelranya yang hilang guys. Tapi ya PR ya. Dia dapetin lord kayak gini. Clearnya pasti lumayan cukup cepet. Dan mereka tuh gak ada yang bisa jebolin tuh rent cepet gitu loh guys. Gak ada DPS. Ini draftnya Fnatic Onyx. Gak ada sih grafik dari PH-nya begini cuo. Asli dari sananya guys. Kalo grafik mah. Kalian liatnya kamera Collius tuh. Liatnya kamera tuh di atas tuh. Aman co. Itu grafik dari sananya guys. Dari MPL PH-nya. Gak tau bitrate mereka yang kecil. Gak tau gimana. Oke, mereka mau coba pick off. Karena mau ada lord guys. Liat guys. Detikan lord kan udah mau jalan nih. Wah di pick off lah sama Fnatic Onyx tadi udah mulai main conceal. Temen gak dapet nih. Karena udah keliatan movementnya sebenernya mereka gerak ke arah lordnya. Problemsnya Fnatic Onyx ini sekarang udah megang wave-nya lumayan cukup rapi. Bawah kan bakal show. Atas juga tuh atasnya lebih maju. Kalo sampe kayak tadi lagi. Aurora-nya yang harus lebih sabar. Gak boleh megang air duluan sih ini. Kalo dia megang air duluan bisa dihajar sama Fnatic Onyx kayak tadi lagi. Pegang King Kong sih kalo udah kayak gini guys. Kalo gak dicolong lagi ntar masih King Kong. Masalahnya ya itulah dia Suyo. Bisa imun co. Buka main lanceh dia masuk. Lusko ilang. Kirk ilang. Uh super difference-nya di belakang bebas banget. King Kong masih hidup tuh. Bisa nyolong tuh. King Kong mau ngelort ya. King Kongnya mau ngelort. Rata. Rata. Hari-hari. Dikaiting guys ya. Dikaiting rapih banget. Sumpah ini Fnatic Ope cowok. Onyx Filip ini rapih banget. Emang King Kong gak ada obat cowok. Ini jungler satu susah-susah. Wipat dong. Tihati bang. Wah kan lu dicucuk kan lu pake panah lu. WN. Wah GG co. King Kong. King Kong. Gila gak ada obatnya nyolong dua kali. Lordnya yang terakhir juga masih kayak gitu guys. Ini King Kong yang gendong co. King Kong gak MVP bohong ini guys. Sumpah ini King Kong gak MVP bohong guys. Gendong banget nih orang. Gila. 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 Mahal banget. Kita far guys. Kita far ya guys ya. Kita far momentum tadi. King Kong nyolong Lord terakhir aja guys. Di momen Lord terakhir ya. Bentar nih guys. Kita farin. Nih ya. Sebenernya ini war yang cukup rapi ya. Dari Rora setupnya. Padahal kan tadi culik satu dulu. Si Kirk duluan kan. Nih Super Fringe itu pinter. Dia flanking karena minionnya gak ada. Nah. Liat nih. Dia flanking. Uwe tuh sebenernya. Oh gak liat tuh. Mereka udah fokusnya ke Rora ya. Ke si Kirk ya. Mereka fokus ke Kirk. Brucekonya disini mau masuk nih baru. Liat ya. Kirk hilang. Brucekonya hilang. Tapi liat. Di belakang. Super Fringe nya udah ngutar tadi dari sini guys. Kalo kalian perhatiin. Inilah dia bagusnya kalo sana yang lawan hero team fight. Karena mereka fokusnya ke depan. Temen-temen yang ngapain bakal di follow up. Nah. Liat. Super Fringe nya sakit. Domengnya hilang. Domeng ini. Apa. Damage dealernya nih. Ya kan. Mereka gak punya damage dealer nih. Paling alpha sisanya guys. Uwe ini utility guys. Kalo sana kalian liat ya. Ini dari mid lane nya ya. Udah kayak gini. Pas banget kena knock up lord. Ya kan. Kingkongnya. Ini nih liat nih. Prince sama si Kelra mau ngejer karah yuwe kan. Darahnya sekarat nih. Tapi kalian liat nih. Nah. Tuh diajar. Ya kan. Disini dipegang 2 Kingkong. Darahnya full. Cebret. Dapet Kingkongnya. Ya kan. Karena kenapa disini. Dari si ininya. Demon kaitnya. Ini posisinya dimana nih liat nih. Tuh. Ya. Dia mau ngejer karah. Kingkong. Aduh retry guys ya. Disini ya. Karena liat sama-sama retry. Cuman retry demon kait dipake. Ini retrynya gak tepat dari demon kait. Makanya dicolong. Dah dong. Abis langsung ternyata. Disikat sama temen-temen dari FNOP. Mahal banget co. Itu varia guys ya.